Intro Sekolah Perempuan Jawa Barat menggelar kegiatan Open Forum Oda Project tahun 2024 Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai pihak termasuk mitra kerja, perangkat daerah Provinsi Jawa Barat, beberapa perwakilan dari bidang akademisi serta media masa berlangsung pada hari Jumat 18 Oktober 2024 di Auditorium Lentai 17 Smart Building Unicom. Berikut ini informasi selengkapnya untuk Anda. Sekolah Perempuan Jawa Barat menggelar kegiatan Open Forum Oda Project tahun 2024 dengan mengusung tema harmoni aksi untuk perempuan memperkokos Sekolah Perempuan Jawa Barat dengan sinergi pemangku kepentingan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, diantaranya perangkat daerah Provinsi Jawa Barat yaitu DP3AKB, sektor swasta yaitu Grab, ditujukan untuk pembedaan yang berbuang, khususnya untuk pembedaan ekonomi, maupun meningkatan kapasitas, maupun di Indonesia secara garis besar, tapi kalau di Jawa Barat kita juga bekerja sama dengan dinas DP3AKB dan juga biar PBJ untuk peningkatan kapasitas dari segi UMKM. LSM dan masyarakat yaitu Kadin Kota Bandung, terutama-terutama ini perempuan berbiasa. Dan kita melakukan meminum event-event yang ada di Kota Bandung, itu kebanyakan perempuan. Bidang akademisi yaitu perkeruang tinggi dan media masa, salah satunya adalah UTV. Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala Sekolah Perempuan Jawa Barat, Prof. Dr. Umi Nari Mawati, Dr. Rendes SEMSI. Sambutan Menteri PPA secara online. Sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Provinsi Jawa Barat, Dr. Siska G. Frianti, M. H. K.S. Kemudian acara dilanjutkan dengan diskusi panel. Salah satu agenda utama dalam forum ini adalah penandatangan dan perjanjian kerjasama antara sekolah perjawa barat dan perguruan tinggi yang terlibat. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat keberlanjutan sekolah perempuan di Jawa Barat yang akan berlangsung selama dua tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. Forum ini menjadi momentum penting dalam membangun sinergi antar pembangku kepentingan untuk mendukung pemberdayaan perempuan di Jawa Barat melalui sekolah perempuan. Pada kegiatan ini, sebanyak 31 perguruan tinggi melakukan MOA guna mendukung sekolah perempuan Jawa Barat. UTV juga ikut serta menedatangani MOA sebagai bentuk kerjasama dengan sekolah perempuan Jawa Barat. Ini adalah ada prop Jabar dengan perangkatnya, ada kepala dinas-kepala dinas di Provinsi Jabar, kemudian mitra, mitra-mitra ada Grab, ada TV, ada UTV, kemudian ada masyarakat, semua mitra dan kolabor. Kolabor itu kayak catering, hanan catering, akademi yang selama ini support. Nah kemudian yang paling banyak adalah hadir, oh ya, pikiran rakyat, koran ya, kompas. Yang paling banyak adalah perguruan tinggi. 31 perguruan tinggi melakukan MOA untuk kegiatan support pada sekolah perempuan Jawa Barat. Dan ini adalah tahun kelima, tahun terakhir gitu ya. Dan dengan open forum ini, kita harapkan bahwa proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini, dan bahkan kita mengajak berbagai stakeholder untuk terus melanjutkan dan bahkan memperkuat sinergi yang sudah terjalin selama ini. Kemungkinan akan sangat banyak sekali program-program yang memang akan dikerjasamakan. Karena sebelumnya juga kita pernah membuat semua produksi digit, tentang konsep skoper cinta dulu itu yang produksi memang UTV juga. Jadi bagi pemirsa yang mau melihat program atau video pelatihan skoper cinta, itu kebetulan UTV yang memproduksi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bekerjasama dengan Kementerian Kesetaraan Gender dan Kesejahteraan Keluarga dari Korea, jadi kita singkat dengan MOGEF. Apa sih yang sudah dilakukan? Oke, kalau sudah dilakukan dalam 5 tahun ini, kita tentu mereview hal-hal yang sudah dilakukan. Kemudian tentu ada lebih dan ada kurangnya. Yang kurang mari kita benahi untuk bisa sustain. Jadi ini tidak boleh berhenti sampai di sini. Tadi sudah disampaikan sama Ibu Kadis, P3AKB, Dr. Siska, jadi komitmen. Selama 5 tahun di tempat sekolah jabat, ada yang perempuan-perempuan-perempuannya yel-yel, tiga macam berdayak, tanggung, mandiri. Mudah-mudahan perempuan semuanya akan dapat tiga macam yang ini. Saya berduakan juga dan dengan gembira. Diharapkan, sekolah perempuan Jawa Barat semakin meningkatkan solidaritas menjadi ikon sekolah perempuan di Indonesia. Acara diakhiri dengan sesi foto bersama antara para akademisi, pemangku kementingan, dan mitra kerja yang hadir sebagai simbol kesepakatan untuk bersama-sama memperkuat peran perempuan di Jawa Barat. Baik Pemirsa, saat ini kami sudah kedatangan Profesor Dr. Umi Narimawati, DRA, SEMSI, selaku Kepala Sekolah dari Sekolah Perempuan Jawa Barat. Halo Ibu. Halo juga. Ibu, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik sehat ya Bu ya. Kita hari ini akan berbincang mengenai Sekolah Perempuan Jawa Barat ini Bu. Pertama, mungkin Renita ingin bertanya mengenai latar belakang Sekolah Perempuan Jawa Barat ini sebetulnya diawali dengan seperti apa nih Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa. Selamat siang Denita yang sudah menemani bunda, mengundang bunda pada siang ini. Kalau bicara tentang latar belakang berdirinya Sekolah Perempuan Jawa Barat, semua rekan-rekan tahu bahwa permasalahan perempuan sangatlah kompleks di Jawa Barat ini. Sehingga pada tahun 2020, kami para perempuan dimulai dengan waktu itu ke pemimpinan Ibu Atalia Praratia dan kami membuat proposal yang diajukan ke Korea Selatan, ke MUGEF melalui KPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Alhamdulillah, dari proposal itu terrealisasi dan mendapat pembiayaan. Sehingga Unicom, salah satunya Unicom, kemudian yang mengikut riset itu ya, IWU, kemudian ASPUK, itu berkesempatan untuk mengikuti penelitian. Nah, penelitian itu dipecah-pecah. sehingga hadirlah hasil riset yang menyatakan bahwa perempuan Jawa Barat memerlukan penanganan, penyelesaian masalah di bidang 6, yaitu agriculture, kemudian teknologi informasi, e-commerce, menjahit, memasak, kecantikan. 6 program itulah yang diharapkan oleh para perempuan Jawa Barat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, utamanya adalah ke faktor ekonomi. Sehingga hasil riset di tahun 2020, rekomendasi dari Unicom, IWU, dan ASPUK. Oke, baik-baik Ibu. Mengenai acara yang kemarin dilaksanakan, harmoni aksi untuk perempuan, ini temanya memperkokoh sekoper jabar dengan sinergi pemangku kepentingan. Acara apa yang sebetulnya kemarin dilaksanakan, Bu? Nah, kemarin itu sebetulnya ada setiap tahun, kan kita itu dapat hibah selama 5 tahun, jadi setiap tahun kita mengadakan open forum, jadi open forum itu membuka forum umum untuk menerima masukan-masukan yang akan diberikan sebagai kebijakan kepada pemerintah provinsi tentunya yang ada di Jawa Barat. Nah, Alhamdulillahnya, karena, kenapa memperkokoh sekolah perempuan Jawa Barat dengan bersinergi antar pemangku kepentingan, karena ini kan tahun terakhir kebetulan, jadi tahun terakhir hibah, setelah hibah ini selesai, mau dibawa kemana ini sekolah perempuan Jawa Barat. Nah, Alhamdulillah, dari hasil kemarin kita mengundang para pemangku kepentingan, yaitu aparat dari pemprov, kemudian mitra, kolabor, dan akademisi sangat kompak dan guyup merekomendasikan siap melanjutkan sekolah perempuan Jawa Barat akan menjadi sekolah yang menjadi acuan karena ini merupakan kebanggaan bagi Jawa Barat. Oke, baik. Kemudian dengan tema ini, Bu, memperkokoh sekolah perempuan Jawa Barat, ini kan mengusung tema ada semangat pemberdayaan juga ya, Bu. Kemudian bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai program-program utama yang akan menjadi fokus dalam program sekolah perempuan Jawa Barat ini seperti apa, kita sudah punya utamanya adalah memang pemberdayaan perempuan dengan peningkatan ekonomi untuk ketahanan ekonomi keluarga karena ujungnya bahwa di dalam rumah tangga itu adalah ekonomi jadi kalau ekonomi kuat insya Allah rumah tangga akan bahagia dan sejahtera oleh sebab itu yang mana fokus kita programnya tetap pada enam program tadi yang sudah saya sampaikan di awal jadi kita akan tetap memberikan pelatihan tentang agi kajar kecantikan kemudian memasak IT e-commerce itu diintegrasikan yang nanti diintegrasikan jadi sesudah pelatihan yang sudah pelatihan memasak memasaknya tidak hanya untuk diri sendiri tidak hanya dijual di lingkungan tapi hadirlah di e-commerce jadi promosinya lewat e-commerce lewat Tokopedia kalau selesai menjahit kemudian salonnya dipromosikan lewat berbagai media yang kebetulan itu pelatihannya dilakukan selama 4 hari untuk e-commerce jadi semua nanti berintegrasi dan Alhamdulillah juga ini Pak Segda juga support untuk kegiatan kita ini sedang mengejar untuk mencapai 6 ribu para alumni sekoper untuk bisa diberikan vocational training yang ke 6 tadi oke mungkin ini Bu ada pemirsa di rumah juga para perempuan ibu-ibu rumah tangga di rumah yang ingin atau pengen tahu dari umur berapa kira-kira bisa daftarnya ke sekolah perempuan Jawa Barat ini seperti apa bisa diinformasikan ibu Kepemirsa halo Pemirsa ayo daftar menjadi siswa sekolah perempuan Jawa Barat yang ada di jalan PH Mustafa nomor 22 siapapun boleh mendaftar memang tidak dibatasi oleh usia tetapi rata-rata mereka punya komunitas utamanya untuk IT itu diperuntukkan bagi para siswa alumni SMK yang belum mendapat pekerjaan siapa yang belum mendapat pekerjaan segera daftar untuk mendapatkan pelatihan nah ini juga kerjasama dengan Depna Kertansel insya Allah dapat pekerjaan lalu untuk e-commerce adalah untuk siapapun karena itu kan memberikan pelatihan tentang promosi bagaimana mengemas barang produk sampai dipromosikan sampai menghitung keuangannya sampai laku produknya jadi itu semuanya semuanya boleh mendaftar pasti ini mau yang pertanian mau yang kecantikan yang menjahit tentunya yang memang memiliki rasa suka ya suka oh saya suka menjahit jadi pasti ikut pelatihan menjahit kalau kita tidak suka make up tidak mungkin akan mengambil pelatihan tentang kecantikan jadi bebas siapapun boleh mendaftar jadi semua dari kalangan usia berapapun bisa mendaftar hanya tinggal langsung datang ke sekolahnya ya Bu baik kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ini mengenai kontribusi pergeruan tinggi khususnya Unicom dalam mendukung pemberdayaan perempuan di Jawa Barat ini seperti apa Alhamdulillah Unicom sejak pertama kali program ini berjalan 5 tahun yang lalu kita mendapatkan hibah penelitiannya kemudian menghasilkan rekomendasi dan diakomodir sampai perjalanan 5 tahun ini adalah hasil Unicom bekerja sama dengan DP3AKB tentunya dengan kementerian dengan International Women University kemudian dengan ASBOK nah rekomendasi ini ditindaklanjuti dan Unicom memegang peran utama yaitu sebagai narasumber para dosennya itu untuk memberikan pelatihan IT dan e-commerce jadi memang ini baru yang bersinergi dari 5 tahun ini perguruan tingginya yang untuk IT IT dipegang Unicom e-commerce Unicom dan IU yang gender gender adalah di IU kemudian yang kecantikan menjahit architecture itu ada di di departemennya Ibu Rina ya jadi depan akar transan baik kemudian yang selanjutnya dengan sektor swasta seperti kemarin ada kerjasama juga dengan pihak transportasi kemudian media masa sejauh mana keterlibatan perusahaan-perusahaan tersebut dalam mendukung sekolah perempuan Jawa Barat Pada kesempatan ini juga terima kasih kepada kolabor ada bank terima kasih bank yang selama ini sudah support keberadaan sekolah perempuan Jawa Barat lalu ada Tokopedia Tokopedia juga selalu hadir Wardah juga hadir kemudian ada Hanan Catherine juga hadir semua rasa-rasanya hadir banyak yang turut berkontribusi dengan areanya masing-masing contoh kalau UTV kemarin sudah juga melaksanakan MOE karena Unicom sudah MOU otomatis OMOE UTV UTV akan punya program mempromosikan tentunya keberadaan sekolah perempuan kemudian nanti ada aktivitas apa-apa bahkan kepikir oleh Bunda karena Bunda adalah kepala sekolah perempuan Jawa Barat akan ada Skopper Jabber Awards nanti yang dipandu oleh UTV jadi kegiatan apa sih perempuan yang bisa dikompetisikan kompetisi sehat untuk meningkatkan daya pikir dan pemikiran menjahitkan sebuah ekonomi dengan dukungan keterampilan yang mumpung jadi media masa contoh yang utv utv diharapkan kontribusinya pasti besar karena itu akan mempengaruhi perkembangan sekolah perempuan di Jawa Barat maka inilah perlu kontribusi para pemangku kepentingan ini media masa jadi Alhamdulillah terima kasih utv yang sudah support sekolah perempuan Jawa Barat oke baik luar biasa sekali ibu kemudian tadi setelah menyatukan mungkin beberapa pemangku kepentingan dari berbagai sektor kira-kira apakah ada tantangan ibu dalam menyatukan ke dalam program-program sekolah perempuan Jawa Barat ini tidak ada pekerjaan atau program yang mulus pasti ada kendala tapi insyaallah dengan semangat yang dan tadi kemarin diadakannya open forum itu kan membuktikan bahwa perangkat Jawa Barat pemprov Jawa Barat kemudian dari akademisi dari para mitra kolabor sangat support untuk mendukung kesinambungan sustainability ke sekolah perempuan di Jawa Barat karena ini adalah cikal bakal sekolah perempuan berbasis internasional yang akan menjadi barometer untuk sekolah perempuan sekolah perempuan di seluruh Indonesia oke mungkin pertanyaan yang terakhir nih ibu harapan mungkin untuk kedepannya baik dari ibu mungkin secara pribadi ataupun untuk sekolah perempuan Jawa Barat kedepannya ini seperti apa ibu ya teman-teman perempuan khususnya para forum Mersa UTV yang bunda cintai sebagai kepala sekolah perempuan Jawa Barat bunda sangat berharap ayo perempuan itu betul-betul meningkatkan keterampilannya sehingga menunjukkan daya ketahanan jadi sehingga apa dengan keterampilan yang dimiliki dengan pengetahuan yang dimiliki akan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sehingga akan membentuk keluarga bahagia jadi selain ini juga disampaikan ini program kalau Unicom adalah support untuk narasumber IT dan e-commerce terima kasih Unicom yang selama lima tahun ini sudah sangat men-support kami sehingga kami sekolah perempuan bisa seperti ini terima kasih juga International Women University yang sudah memberikan beasiswa pendidikan para alumni skoper untuk mendapatkan pendidikan berbasis gender untuk menjadi sarjana di IWU jadi terima kasih juga ITB 4 UPI yang juga sebagai pengiring jadi pendamping ITB UPI 4 itu pendamping nah jadi untuk perguruan tinggi yang lain kemarin yang sudah MOE MOE tidak hanya ditanda tangan tapi mohon kontribusi aksinya sehingga kita akan berkolaborasi antara akademisi perangkat provinsi dan para kolabor termasuk diantaranya UTV jadi ada kegiatan apapun bisa yuk kita berbarengan promosinya ada di UTV ada kegiatannya seperti apa kan gitu ya karena ini adalah apa ya ini program program bukan oriented profit ini program betul-betul program amal tapi insyaallah karena niat beramal resiki tidak akan pernah turun pada kesempatan ini izinkanlah kami kepala sekolah perempuan jawa barat dan para perempuan jawa barat mengucapkan terima kasih kepada ministry of gender equity and family MOGEF Korea Selatan yang sudah memberikan hibah untuk pemberdayaan perempuan di jawa barat kemudian kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia lalu duran-duran dan DP3AKB jawa barat yang telah membawa peningkatan dan pemberdayaan perempuan jawa barat menjadi mandiri menjadi tangguh dan menjadi ekonomi yang kuat jadi semangat para perempuan jawa barat sekolah perempuan jawa barat berdaya tangguh mandiri ayo baik terima kasih ibu nih mungkin ini kita buat kesimpulan dulu untuk pemirsa di rumah tentunya sekolah perempuan di jawa barat ini berperan penting dalam pemberdayaan dan pendidikan perempuan dengan menyediakan akses pendidikan yang setara sekolah perempuan jawa barat ini juga membantu menciptakan generasi perempuan yang cerdas kemudian mandiri dan juga bisa berdaya saing melalui berbagai program pelatihan tidak hanya mendidik tetapi juga membangun kepercayaan diri dan kemampuan kepemimpinan tentunya ya bu yang akhirnya bisa berkontribusi pada kemajuan masyarakat dalam upaya tentunya mencapai kesetaraan gender kemudian dukungan terhadap sekolah perempuan sangatlah krusial untuk masa depan yang lebih baik terhadap sekolah